Intro Hai semua, kembali lagi di channel Open Imeh Di video kali ini kami akan mereview hal apa saja yang terjadi pada Bangawan Pist chapter 989 Di sini kami akan mengutarakan hal-hal yang mungkin akan sangat mengejutkan kalian Mengenai kejadian yang ada di chapter kali ini Jadi silahkan kalian tonton sampai selesai agar bisa memahami dengan mudah Baiklah, tahu sangat ini suwe-swe maning, mayu kita bahas bareng-bareng One Piece chapter 989, kita tak akan kalah Cover story masih menceritakan perjalanan BG Dimana Pound saat ini telah berhasil menaiki kapal BG dengan selamat Kemudian Pound menunjukkan sebuah bukti bahwa Sifon dan Lola merupakan anak kandungnya Bukti itu adalah sebuah liontin yang didalamnya terdapat foto seorang linlin Yang kala itu baru saja melahirkan dua orang anak kembar wanita Yang mereka berdua adalah Sifon dan Lola Langsung saja kita masuk ke panel cerita Di awal panel diperlihatkan, Big Mom yang dicap tersebelumnya Ditabrak oleh kendaraan milik Frankie Kini Big Mom masih terlihat tengkurup dan suasananya di sana mulai memanas Para kroco yang tidak sanggup menghadapi mereka memilih berlari menjauh dari sana Kemudian Hyogoro diperlihatkan sejenak yang mulai mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi para kroco Kaido Lalu Jinbei dan Nico Robin mulai merencanakan sesuatu Setelah melihat Frankie dan Brooke menabrak seorang Big Mom Yang mana merupakan orang yang sangat merepotkan nantinya Kemudian di sisi lain, Luffy yang telah berhasil lolos dari kejaran Big Mom Langsung bergekas melarikan diri Untuk menuju ke atap Onikashima Menyusul Kinemon dan yang lainnya Untuk membantu melawan Kaido Namun di tengah pelariannya, Luffy mendapati Shinobu bersama Momonosuke Yang tengah berlari terbirit-birit dari sebuah gedung Satu-satunya alasan yang mendasari adalah Karena Yamato yang sebelumnya dipasrahi oleh Luffy untuk menjaga Momo Malahan mengaku-ngaku kalau dia adalah Huzuki Oden Sekaligus ayahnya Momo Meskipun tujuan sebenarnya adalah untuk melindunginya Namun Momo yang mendengar hal itu tentu langsung terkejut Dan berlari menjauh darinya Karena Momo dan Shinobu bahkan tidak tahu siapa orang ini sebenarnya Tanpa menghiraukan hal itu Luffy langsung bergegas menuju ke atap dengan kemampuan karet miliknya Untuk melompati bangunan di sana Lalu setelahnya, Big Mom akhirnya terbangun dengan wajah yang sangat kesal Mengapa di hidupnya kini selalu ada masalah yang disebabkan oleh kelompok Tobi Jerami Hal itu tentu membuat para Krochokaido berlari menjauh darinya Karena amukan yang akan dilakukan oleh Big Mom Sesaat diberlihatkan, Hyogoro bersama para Yakuza Yang mulai sedikit kelelahan dengan pasukan musuh yang tidak ada habisnya Mereka berpikir akan membuang begitu banyak waktu dan energi Jika mereka harus berhadapan dengan para pemabuk di sana Kemudian Hyogoro berniat untuk mencari para Tobi Ropo Yang diceritakan oleh Dinjiro kepadanya Meski dia tahu, jika dia tak mungkin bisa mengalahkannya Namun setidaknya mereka bisa menahan para Tobi Ropo untuk beberapa saat saja Kemudian terdapat reoni singkat antara Big Mom dengan Brook Ya kita tahu, jika mereka sebelumnya pernah bertarung di Whole Cake Island Meskipun akhirnya saat itu Brook bisa dengan mudah dikalahkan oleh Big Mom Big Mom berkata, jika dalam kelompok Tobi Jerami berisikan beberapa makhluk hidup yang langka Kemudian dengan menjawabnya, Franky langsung mengarahkan senjata laser ke arah Big Mom Dan mencoba menembaknya Nami yang ada bersamanya mencoba menjaga Franky untuk tidak gegabah Karena orang itu adalah Yonko Namun Franky tidak merasa takut sama sekali Karena dia percaya bahwa dia yang akan membawa kaptennya menjadi seorang raja bajak laut selanjutnya Maka dari itu, meskipun seorang Yonko sekalipun, dia tak akan takut lagi Namun sebelum sempat menembakkan beam ke arah Big Mom Tiba-tiba saja suasana diramaikan dengan kedatangan tiga makhluk aneh yang sangat besar di aula pesta Yap, makhluk itu tidak lain adalah Parnabers yang telah mabuk keras dan lepas kendali Seperti perkataan dari Queen, jika Parnabers sangat mudah untuk mabuk Jika dilihat dari cara tertawanya, mereka adalah Kyaki, Chiaki, dan Goki Namun tentang namanya, kami belum yakin akan hal ini Hmm, berbeda dengan Hacha dan Nanaki yang telah diperlihatkan sebelumnya Ketika numbers ini memiliki tubuh dan wajah yang sangat berbeda dari seorang manusia biasa Malahan terlihat seperti monster buas Di sana Franky sempat menyinggung jika mereka mirip seperti Ors saat di Thriller Bug Lalu Big Mom berkata jika para numbers ini merupakan produk gagal dari ras raksasa kuno Yang menjadi bahan percobaan ilmiah oleh Dr. Vegapang saat di Bang Hazard Jika dilihat dari perkataan Franky, mungkin sebagian besar gen yang diambil untuk membuat manusia raksasa ini Merupakan sampel dari makhluk terbesar yakni bangsa Ors Kami jadi sedikit yakin dengan hal ini Karena di pintu masuk ke pulau itu Juga terdapat lambang monster bertanduk yang mana mirip dengan mereka Lalu berbeda dengan Hacha Ketika numbers ini malah akan memiliki tubuh yang mirip dengan hewan buas Ya tentu saja karena mereka adalah produk gagal Tapi jika dilihat dari siluet saat pertama kali diperlihatkan Mereka memang sangat mirip sekali Dan mungkin saja sisa dari numbers yang belum diketahui Juga memiliki bentuk yang berbeda pula dari mereka Namun mengapa Kaido sendiri malah akan memilih untuk membeli mereka dari Bang Hazard Jika tahu mereka adalah sebagian dari produk gagal Mungkin saja ada keistimewaan tersendiri dari para numbers ini Kemudian salah satu numbers itu tampak memegang berasio tank Yang sudah tidak asing lagi bagi Franky Ya seperti prediksi kami di beberapa video sebelumnya Jika tank yang ditumpaki oleh Usopp dan Chopper telah salah memilih jalan masuk Dan melewati kerumunan para numbers yang sedang mabuk di sana Akibatnya mereka tertangkap dengan mudah Dan salah satu numbers mencoba untuk membanting tank yang ditumpangi oleh dua kuculuk itu Akibatnya Franky yang tadinya akan menembakkan beam ke arah Big Mom Beralih untuk menembak ke arah monster itu Dan ush terpentalah salah seorang numbers itu Dan berasio tank yang ada di genggamannya juga terlepas Memanfaatkan momen itu Big Mom langsung mengarahkan pedang Napoleon ke arah Franky untuk mencoba menebasnya Namun kini giliran Jimbe dan Robin yang mulai menunjukkan aksinya Dengan cepat Jimbe dan Robin yang sebelumnya berada di kerumunan Krochok Kaido Mulai beraksi dengan kolaborasi yang sangat epic Dimulai dari Jimbe yang mencegah serangan dari Big Mom dengan mengambil tangannya Lalu menggulingkan tubuh Big Mom ke belakang Lalu dengan cepat Robin langsung menciptakan tangan-tangan buatan di lantai Untuk mengguling-gulingkan tubuh Big Mom secara bertubi-tubi Hingga terlempar sangat jauh Hal ini tentu sangat menjatuhkan harga diri Big Mom sebagai seorang Yoko Yang dicatuhkan dengan cara yang cukup konyol Ternyata seorang Yoko pun tidak sepenuhnya bertarung dengan cara yang epic Ada kalanya mereka harus mendapatkan momen-momen lucu dalam bertarung Pemikiran Oda ini memang tidak bisa diprediksi Meskipun di dalam pertarungan besar sekalipun Dia masih sempat menyisipkan momen yang cukup konyol Ya walau bagaimanapun juga, Big Mom hanyalah seorang diri Jadi tentu banyak sekali cara para nakama kita untuk menggulingkannya Hal itu tentunya membuat Big Mom sangat marah Bahkan Jinbe menyadari bahwa setelah terbangun nanti Big Mom pastinya akan sangat murka kepadanya Namun kolaborasi dari Jinbe dan Robin ini sangat menarik Karena sebelumnya jarang sekali ada momen-momen seperti ini Hal ini jadi mengingatkan kami dengan kejadian di One Piece Movie Stampede Yang menggulingkan seorang Douglas Ballet dengan cara kerjasama yang begitu epic Mungkin saja di perang Wano ini Oda telah menyiapkan ending dari kekalahan Big Mom atau Kaido Dengan cara dikeroyok habis-habisan oleh Luffy dan yang lainnya Hmm jadi makin gak sabat Setelah kejadian itu Sontak para kroco dikecutkan dengan kehadiran Jinbe di Wano secara mendadak Mereka semua tak mengira Jika seorang kesatrian lautan Jinbe bisa datang ke Onigashima Kemudian setelah semuanya aman Franky langsung menghubungi chopper melalui denden musih Selanjutnya di dalam berasio tank itu Tampak Usopp dan chopper baik-baik saja Meskipun Usopp sempat pingsan Namun akhirnya mereka sadar Dan langsung menyeringai Karena ingin melihat gabungan dari dua kendaraan Franky Yang menjadi sebuah robot Kemudian kita berpindah ke posisi panggung eksekusi Setelah semuanya pergi Disana kini tinggal menyisakan Queen saja Lalu Queen melihat seseorang datang ke arahnya Melompati bangunan besar di bawahnya Dan tentu saja itu adalah Luffy Lalu Luffy terus saja melompat ke atas Untuk menuju ke atap Onigashima Menyusul Kinemon Namun tempat berada di panggung eksekusi Luffy dan Queen dikejutkan dengan Zoro Yang tiba-tiba saja sudah ada disana Entah dari mana dia masuk Hmm, Tumpen gak nyasar orang ini Setelah mengetahui bahwa tujuan Luffy adalah Menyusul Kinemon di atap gunung Onigashima Untuk melawan Kaido Tentu saja Zoro memilih untuk ikut dengannya Namun sebelum mereka berhasil mencapainya Queen yang ada disana langsung berubah Kedalam mode Braciosaurus Dan langsung mengalau Luffy dan Zoro Dengan menggigit tubuh mereka Luffy yang sebelumnya berkata Jika tempat itu aman Ternyata banyak sekali gifter dan user Devil Fruit burung yang berterbangan disana Termasuk juga King Sang Pteranodon Tampaknya penjagaan dari kastil Kaido Memang sangat ketat Bahkan hingga wilayah udara pun telah diamankan Tentu hal ini akan sangat menyelitkan Bagi kelompok aliansi Untuk mencapai atap di mana Kaido berada Kemungkinan perjalanan Luffy untuk mencapai Kaido Akan berlangsung cukup lama Hal ini seperti pertarungan saat di Dressrosa Dimana Luffy harus memasrahkan Satu demi satu pasukan terkuat musuh kepada temannya Dan di pertarungan final Dia baru bisa bertemu dengan Kaido Hmm Selanjutnya tanpa banyak basa-basi Queen langsung melempar Luffy dan Zoro Kedasar aula perjamuan Sedangkan di bawah Terdapat banyak sekali kekacauan yang terjadi Salah satu numbers yang sebelumnya Ditembak laser oleh Franky Akhirnya terjatuh dengan wajah yang babak belur Lalu Franky sendiri mulai menggabungkan Kedua kendaraannya Brasio Tank dan Kurosai FRU Menjadi sebuah robot Lalu Usop dan Chopper yang ada di dalam Tank itu terlempar keluar Di sisi lain Sanji yang sebelumnya terbentur bangunan besar Karena ulah King Kini telah tersadar Sanji sempat kesal Karena baju sirah milik Jerma yang dipakainya itu Memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat Tentu saja Sanji tidak terluka sama sekali Dan terlihat baik-baik saja Kemudian para Samori dan Yakuza disana Termasuk Hyogoro sedikit terbengong Dengan kejadian barusan Tapi Hyogoro merasa senang Karena entah mengapa Dia merasa yakin Kalau di dalam perang itu Mereka tidak akan kalah Dan di panel akhir Dibelihatkan formasi dari Kelompok Tobijirami yang sangat epic Dan tentu saja Di barisan terdepan Ada sang kapten Mugiwarano Luffy Dan karena Jinbei telah resmi bergabung Menjadi nakama Maka akhirnya dia berada di posisi Trio monster baru di bawah kekuatan sang kapten Kemudian Sanji disini telah melepaskan Baju steel black yang sebelumnya ia pakai Lalu Zoro yang mengacukan Salah satu pedangnya ke depan Yang kemungkinan itu adalah Enma Seluruh kelompok Tobijirami telah resmi berkumpul Dan aksi barber mereka akan segera dimulai Dari saat ini juga Dan yang paling menarik adalah Perkataan Luffy di akhir panel Aku mau ke tempat Kaido Aku akan mengajarnya Sisanya akan kuserahkan kepada Kalia Jadi jika melihat kolaborasi ini Masih ada kemungkinan Jika Zoro akan melawan King Dan Sanji yang akan melawan Queen Namun karena Jack telah berada di atap Kemungkinan besar Pertarungan antara trio monster Tobijirami baru Melawan trio all-star Kaido Bisa saja terjadi di atap Onikashima Wow Oke terima kasih telah menonton video ini Jika kalian merasa terhibur Atau video ini menarik untuk ditonton Silahkan klik like dan share ke teman kalian Jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan notifikasi loncengnya Biar kami lebih semangat lagi Untuk membuat video menarik lainnya Tetap stay di Open IME Sampai jumpa Dan ketemu maning Nang video selanjutnya Maturnuun Jangan lupa like dan share ke teman kalian Terima kasih.